Pak Ustaz bagaimana dengan pakai minyak wangi di hari Jumat di bulan Ramadan? Bukankah di bulan Ramadan tidak boleh pakai minyak wangi? Siapa yang bilang? Enggak ada masalah. Emang kenapa kalau pakai minyak wangi? Oh kalau cium wangi terus batal gitu? Enggak ada hubungannya. Jadi bagaimana kalau orang cium hirup bau makanan? Enggak batal gitu. Tidak batal sampai ada sesuatu yang dimasukkan ya di dalam mulut tenggorokan atau ke dalam, ya melalui tenggorokan itu yang memang sifatnya muftir. Artinya mengenyangkan. Mengenyangkan. Jadi kalau mengenyangkan maka tidak boleh. Artinya dia kalau dimakan banyak lagi mengenyangkan maka itu baru muftir. Baru membatalkan. Jadi kalau orang tidak sengaja lewat di depan restoran ada orang lagi masak. Dia lewat ke cium. Itu enggak batal. Bahkan ulamak sepakat mengatakan bolehnya seorang wanita yang sedang memasak makanan untuk buka puasa suami dan anak-anaknya mencoba mencicipi di ujung lidahnya lalu membuangnya setelah itu. Enggak memasukkan ke dalam. Itu hampir semua ulamak fikir sepakat masalah itu dibolehkan gitu kan. Dibolehkan. Tapi hanya di ujung lidah. Menyawangi pun boleh. Karena masalah. Enggak ada larangan Ramadan. Atau lagi puasa pakai menyawangi. Kalau sodaka lebih baik mana ditargetkan jumlahnya atau tidak. Misal langsung ambil di kantong tanpa tahu jumlah yang disedatakan. Sebenarnya sama saja ya. Sama saja. Tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Biar juga orang keluarin 100 ribu yang tiba-tiba dia pegang tapi kalau hatinya gerutu gitu kan. Sama juga bohong. Lebih baik orang yang keluarin 1000 rupiah tapi ikhlas gitu kan. Jadi kalau saran saya tentukan aja. Kalau saran saya ya. Jangan nanti syaitan bodain begitu kita menutup mata tarikh tanya-tanya 100 ribu yang keluar kemudian sebentar nyesal. Coba tadi yang 5 ribu aja kan. Hilang ikhlasnya nanti. Jadi tentuin aja keluarin di kantong lihat kira-kira kebutuhan saya mana lalu keluarin. Tidak masalah. Jadi itu termasuk hal yang bijaksana kalau kita milih. Boleh minta alamat email dan nomor HP-nya Pak Ustaz untuk minta saran dan tanda tangan tanya-tanya maksud saya saran. Boleh insya Allah. Kalau email lebih baik ke web aja ya. Di web saja. Karena saya terus terang. Ikhwad dan akhwad mohon maaf kalau ada yang masuk di Blackberry saya ada yang masuk di WhatsApp. Kadang-kadang saya nggak jawab. Terlalu banyak. Bukan saya nggak mau jawab. Kadang-kadang saya bangun tidur sudah ada 120 SMS yang masuk. WhatsApp ada. Bahkan di Visual TV pernah disebari nomor HP saya. Bagaimana sih umroh? Saya tidak sengaja. Maksud saya, saya mau sampaikan kepada jemaah yang mau umroh dengan saya. Ini nomor HP konsultasi sebelum umroh sama saya. Nanti diputar sama teman-teman Visual TV semua suruh Indonesia nonton. Jam 3 suhu ukuran kering nomor HP saya. Jam 3 suhu siapa yang bel saya ini? Saya nggak kenal nomor dan habis nomor satu nomor yang satu lagi. Ternyata teman-teman Visual TV itu pernah jam 3 suhu putar sama saya. Dan jemaahnya ini rupanya kira itu live. Mereka telepon ke studio nggak ada yang jauh di telepon ke HP saya. Pelungi luar biasa. Saya pikir ada apa-apa. Mungkin keluarga saya ada masalah. Tapi Alhamdulillah sih nggak ada masalah. Jadi saya mohon maaf kalau memang ikhwas selamain dan akhwat yang saya tidak sempat jawab itu bukan disengaja tapi memang keadaannya. Kondisinya tidak bisa tidak memungkinkan. Tangan saya cuma dua. Jika kita deposit di Bank Syariah lalu meminjam uang dengan jaminan deposit tersebut dan di awal akad peminjaman uang pihak bank menetapkan cicilan tiap bulannya sekian rupiah tanpa menyebutkan akumulasi akhir dari cicilan tersebut. Jika ditelah hasil akumulasi akhir dari cicilan akumulasi tersebut melebihi dari jumlah yang dipinjam. Namun peminjam tidak keberatan akan kelebihan tersebut. Apakah kalian dibolehkan? Apakah termasuk riba atau tidak? Saudara-saudara itu hukum riba atau bukan hukum riba atau tidak riba itu bukan dari masalah riba atau tidak riba. Hukumnya haram. Zina diajak atau sengaja mau tetap zina. Nggak bisa dijadikan tolong ukur begitu. Jadi jangan Anda bilang oh kalau saya pinjam uang kemudian dilebihkan ya karena saya juga mau saya butuh nggak apa-apa deh saya riba. Nggak bisa. Memang hukum penambahan sesuatu dari hutang itu tidak boleh. Baik dari pihak orang yang mengembalikan yang hutang atau orang yang punya pihutang. Kalau dari awal tidak disepakati ya. Tapi kalau misal saya pinjam sejuta kemudian saya sudah kembalikan uang teman saya itu dan ternyata dari uang itu memang saya pakai investasi berhasil saya dapat untung dua juta rupiah. Saya berat-merat terima kasih saya berikan kepada 100 ribu. Tapi tidak ada hubungan dengan tidak ada kesepakatan awal akan berlebihan akan dilebihkan karena hutang nggak boleh lebih. Dan teman-teman begini ya tolong garis bawah satu poin. Pisahkan di dalam hati kita antara sesuatu yang sifatnya investasi untuk dunia dapat keuntungan dengan sesuatu yang sifatnya untuk mendapatkan pahala. Jangan semuanya dihitung harus ada keuntungannya. Akhirnya kita minta teman-teman minta tolong antarin saya di sana dong. Ini dapat apa saya di sana. Berpikir dunia harus ada sesuatu nih. Dapat sesuatu nggak ya? Nanti kalau ke sana dapat duit nggak ya? Dapat apakah ini sesuatu. Kalau nggak nggak mau jalan. Nggak boleh. Pisahkan di hati kita itu. Kalau investasi bisnis baru kita hitung-hitungkan keuntungan. Tapi ada juga yang sifatnya emang sadaqah. Emang nggak ada imbalan tuh. Nggak usah berhadap imbalan. Meminjamkan uang masuk di dalamnya. Nggak minjamin uang ke orang. Itu nggak boleh ada imbalan. Emang sudah begitu. Gadai. Nggak boleh ada imbalan. Harap pahala dari Allah SWT. Bahkan seorang Muslim harus ini dominan dalam hidupnya dibandingkan dengan tadi yang investasi itu. Banyak orang tidak bedanya nih saudara-saudara. Semua harus dihitung duit. Apa untungnya ini? Nggak boleh begitu. Hanya tidak ada amal tidak ada amal ikhlas. Tidak ada amal yang untuk akhirat kita. Karena semua sudah ditampil balasnya di dunia. Jadi cuma bedain itu. Bahkan para ulama itu lebih cenderung selalu hampir 99% hidup mereka itu semua yang investasi akhirat. Semua yang dapat pahala. Yang cuma 1% aja yang untung. Itu saja. Abu Hanifah rahimahullah pernah kedatangan seorang wanita dan berkata wahai imam ditahu dia ulama besar punya tokoh sutra di Iraq. Dikatakan oleh perempuan ini tolong juallah kepada saya sutra yang saya butuhkan tapi tidak kamu mendapatkan keuntungan yang besar tidak juga kamu rugi. Abu Hanifah rahimahullah memberikan kepada ibu tersebut dengan harga 3 dirham. Nggak mungkin gitu. Sutra sendiri nggak mungkin. Modalnya pun nggak mungkin 3 dirham. Ibu itu kaget. Dia mengatakan wahai imam Anda pasti rugi dengan ini. Harga sutra itu minimal 10 dirham. Ini jual 3 dirham. Apa kata Abu Hanifah rahimahullah? Perhatikan nih. Pedagang yang sukses dan punya iman. Apa yang dia bilang saudaraku? Dia bilang Bu, sebenarnya saya sudah beli sutra ini 20 biji. 20 pis. Dan saya sudah untung dari 19 pis yang sebelumnya. Maka yang satu pis ini saya berikan kepada Anda untuk melengkapkan saja dari modal saya dan keuntungan yang sudah saya ambil. Saya hitung-hitung ternyata cuma tinggal kurang 3 dirham saja. Maka saya berikan kepada Anda. Sampai dagang pun bisa bersodak bantu orang. Ini banyak orang subhanallah tidak dagang tidak apa tapi semua harus dihitung duit. Semua harus dipolong ukurkan dengan uang. Jadi nggak ada niatnya untuk mendapatkan pahala di akhirat. Jadi saya sarankan termasuk yang tidak boleh ada tambahannya adalah hutang dan juga gadai. Termasuk juga ikhwan sekalian menjaga aman-aman orang dan ada tanggung jawab. Banyak orang kontrak rumah dia tidak menjaga kontrakan itu. Dirusak lampunya dirusak chatnya nggak boleh ikhwan. Kalau Anda bisa meninggalkan tempat kontrak itu dan berdengkar sama yang punya tempat karena sudah berusak pada tempat dan Anda berhasil lari dari Allah yang nggak bisa lari. Allah akan hukum Anda nggak boleh. Bagaimana kita terima chatnya bagaimana kita terima pintunya kamar mandinya lantainya begitu kembalikan. Ada orang sewa mobil rusak mobilnya orang. Oh karena bukan mobil saya polisi itu ditabras saja lubang-lubang mobil macam-macam sampai rusak mobilnya orang. Nggak boleh ikhwan. Halamin. Nggak boleh sama sekali. Ya kita harus tidak boleh melakukan satu perbuatan yang kita tidak senangi buat diri kita. Kata Nabi SAW tidak akan beriman seseorang sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Nggak boleh. Coba bayangkan kalau kita memiliki mobil maukah mobil kita digituin? Kalau kita memiliki rumah maukah rumah kita digituin? Tentu kita nak maaf. Jadi harus menjaga. Ingat Allah Azza wa Jal maha melihat maha mengetahui maha mendengar. Nggak boleh. Kita bisa talimi seseorang kita bisa-mira seseorang tapi dari Allah Azza wa Jal tidak mungkin. Allah itu tidak ada tersebut baginya di langit dan di bumi. Allah tahu semuanya. Hati-hati saudaraku. Dan pasti sabda Nabi SAW berlaku Al-jazau min jinsil amal balasan akan datang suyid dengan kadar perbuatan seseorang. Menipu hari ini ditipu besok. Kibar hari di kibar nanti. Fitnah hari di fitnah. Merusak barang orang dirusak juga barang kita nanti. Jadi jangan heran. Berlakulah sebagai hamba Allah yang mu'min yang tahu semua itu. Mohon penjelasan masalah murabaha dan musyarakat. Ini sudah saya jelaskan yang lalu ya. Ya murabaha dengan musyarakat sudah saya jelaskan yang lalu. Jadi teman-teman bisa kembali ke cuplikan kita yang lalu. Ustaz laki-laki dapat keutamaan pahala 27 derajat dan 25 derajat di kasolat berjamaah di masjid. Bagaimana perempuan mendapatkan pahala tersebut sedangkan perempuan lebih utama sholat di rumah. Perempuan tersebut belum menikah. Jadi yang benar hadisnya adalah 25 kali lipat pahala dan diangkat Jadi yang pertama hadis 25 kali lipat adalah hadis suhiriwati Imam Ahmad kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat sesuatu yang terakhir di rumahnya dan di pasar yang dibandingkan di masjidnya berjamaah itu perbandingannya 25 kali lipat. Kalau 27 derajat hadis riwati Imam Bukhari Muslim kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berjamaah dibandingkan sholat sendiri perbandingannya 27 derajat bukan 27 kali lipat ya. Maka Ibn Abbas berkatakan mengatakan satu derajatnya yang diperbandingkan 27 derajat itu adalah satu derajat dan derajat di atas sejarahnya 500 tahun. Baik ini dapatkan laki-laki bagaimana dengan perempuan? Maka ulama mengatakan hadis yang menjelaskan perempuan lebih afdal sholat di rumah dihubungkan dengan hadis sholat berjamaah. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berpunyai hadis suhiriwati Hakim wanita yang sholat di ruang tamu rumahnya lebih afdal daripada di luar rumahnya termasuk masjid. Dan dia sholat di dalam kamar tidurnya lebih afdal lebih besar lagi pahalanya dibandingkan kode sholat di ruang tamunya. Jadi perempuan makin tertutup makin besar pahalanya laki-laki makin terumum rame-rame makin besar pahalanya. Lalu bagaimana caranya perempuan mendapatkan fadidah berjamaah tadi? Ya dia sholat berjamaah di rumahnya. Perempuan yang sholat sendiri di rumahnya sama dengan pahal laki-laki sholat sendiri di rumah di masjid. Perempuan yang sholat berjamaah di rumah sama dengan laki-laki berjamaah di masjid. Begitu. Jadi fadidah jamaah dipendungkan dengan jamaah. Walaupun juga perempuan boleh ya untuk sholat di masjid. Bukan tidak pun. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis suhdi Ibn Imam Ahmad La tamnau ima Allahil masajid Gak boleh kalian larang hamba-hamba Allah wanita untuk ke masjid.